Intro Wali Kota Banda Aceh Aminwa Usmani ikut berfasis-fasis dan kegiatan Tagana Masuk Sekolah merupakan program kementerian sosial yang disenggarakan oleh Tagana Aceh dan Kota Banda Aceh Kamis 19 November 2020 yang berlangsung di Sekolah Dasar Negeri 37 Gampung Laptemen Kejamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh Aminwa Usman mendukung edukasi simulasi bencana dan tsunami untuk anak usia dini Aminwa Usman menilai warga kota harus memahami risiko bencana dan pejegahannya Sebagai daerah rawan terjadi bencana gempa bumi dan tsunami Edukasi tentang kebencanaan di tingkat sekolah dan guru Dan anak didik harus memahami pencegahan pada saat terjadi bencana Sehingga tidak menimbulkan kemanikan Sehingga dapat menekan korban jiwa Ya ini sebenarnya ini salah satu komitmen ya Apa yang kita lakukan hari ini salah satu komitmen Tapi kita tahu bahwa Banda Aceh dan sekitarnya itu daerah yang rawan bencana ya Pertama gempa tsunami memberikan edukasi kepada masyarakat Bagaimana kalau bencana itu terjadi apa yang harus dilakukan Inilah yang dilakukan oleh Tagana Tidak panik tetapi kita bisa menyelamatkan diri ya Kemudian biasakan menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap adanya bencana Program Tagana Masuk Sekolah dilaksanakan di 82 sekolah di Banda Aceh Dan beberapa sekolah di Kabupaten Kota Aceh Difokuskan untuk tahap awal daerah yang sangat rawan terjadi bencana Menurut Yayan Rahman kasih perlindungan sosial korban bencana alam Dinas Fosial Aceh Pengurangan risiko bencana di sekolah khusus untuk bencana gempa bumi Tagana mempersiapkan kota sekolah bila terjadi bencana sudah siap Untuk mengulangi risiko jatuhnya perbenciwa Yayan Rahman juga menilai edukasi masyarakat siswa dan sekolah Di mana bencana tidak bisa dihindari akan tetapi upaya risiko yang harus dikurangi Intinya bahwa kita Tagana atau Tarunasian Kebetulan sebagai relawan kemanusiaan yang ada di lapangan Alhamdulillah hari ini kita ini merupakan program gemencah sosial Ya sama dengan Kemendikbud Jadi kenapa teman ini sangat penting Karena kita bagaimana kita mengedukasi masyarakat Khususnya untuk anak-anak siswa sekolah sejak dini Bagaimana upaya pengurang risiko berbasis di masyarakat Itu yang pertama Yang kedua Bencana ini tidak bisa dihindari Tetapi upayanya risikonya yang harus dikurangi Sehingga dengan adanya usia dini ini Kita lakukan upaya edukasi bencana Mereka akan menyampaikan kepada teman-temannya Kepada keluarganya Sehingga insya Allah mereka sudah memahak Edukasi bencana berbasis sekolah mendapat respon yang baik dari siswa Mohamad, Sehan, Farani, siswa kelas 6 sekolah dasar negeri 37 kota Banda Aceh Sangat bersemangat mengikuti sejumlah materi tentang pencegahan bencana Ia sudah memahami laka-laka Bila terjadi bencana khususnya gempa bumi Saat berada di dalam gedung Semangat Semangat Selama ini kalau gempa Gimana? Kalau jadi gempa di rumah? Lindungi kepala Gimana? Kalau misalnya ada bencana gitu di rumah Misalnya tempat rumah Misalnya kayak gempa gitu Jadi sudah diajarkan sama orang tua? Sudah Sudah jaga Melalui program Tegana Masuk Sekolah diharapkan para siswa menjadi buta kebencanaan di lingkungan sekolah dan keluarganya Disamping edukasi tentang kepecegahan bencana Tim relawan Tegana juga menyemprotkan disinfektan di sejumlah ruangan belajar Mengajar untuk mencegah penularan COVID-19 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.